Goa Jegles Goa Jegles ukurannya kecil, pintu masuk menuju goa juga hanya cukup untuk satu orang saja. Goa Jegles ini dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah, di mana dulu konon katanya banyak tentara PKI yang memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat persembunyian, FEMS. Belum lagi kabar yang beredar kalau di sini mistis dan angker. Tapi tenang, karena sudah dirawat oleh karangtaruna dan pengurus desa setempat, kini Goa Jegles sama sekali nggak memiliki kesan angker dan mistis, malah viral dan instagramable banget loh. Katanya sih dulunya Goa Jegles ini merupakan tanah bekas longsor, FEMS, kemudian digali sampai akhirnya ditemukan goa. Dalamnya juga muncul mata air yang membentuk kolam. Agar pengunjung bisa menikmati suasana di dalam goa dengan bebatuan yang unik dan melihat jernihnya air, sekarang sudah ada jembatan yang bisa digunakan pengunjung untuk melintas dan merasakan kesejukan di dalam goa. Kolam air alami ini juga diisi ikan untuk menambah daya tarik pengunjung, FEMS. Di sekitar goa juga ada aliran sungai, FEMS, dan dimanfaatkan untuk wisata river tubing. Kita bisa menyusuri sungai dengan menggunakan ban. Sebelum turun ke air, pastikan kita menggunakan alat pengaman, diantaranya helm dan rompi pelampung ya. Kalau aliran airnya cukup deras, sebenarnya kita bisa menyusuri sungai sepanjang 2,5 km, FEMS. Tapi karena sedang tidak turun hujan nih di wilayah Kediri dan sekitarnya, makanya air tidak terlalu deras dan agak dangkal deh. Kalau mau berwisata river tubing, emang pas kalau datang saat musim hujan. Soalnya kalau airnya deras, perjalanan menyusuri sungai juga lebih seru dan menantang, FEMS. Cukup membayar 50 ribu rupiah aja kalau mau menikmati wisata air di sini. Oh iya, selain wisata alam, di wilayah desa Keling juga terdapat wisata religi, yaitu sebuah masjid tua yang konon dibangun sekitar tahun 1800-an, FEMS. Tepatnya terletak di desa Ringin Agung. Masjid Ringin Agung ini berada di kompleks pondok pesantren Mahir Aryad, salah satu pondok pesantren tertua di wilayah Pareh, Kabupaten Kediri. Bangunan masjid memang terlihat kuno dan konon masih asli. Bahkan beduk tua yang dulu digunakan juga masih ada sampai sekarang. Di samping masjid juga terdapat kolam yang bersumber dari mata air alami. Sejak dulu, kolam ini sering digunakan para santri berwudu sebelum sholat di masjid. Masjid ini tetap dipertahankan sesuai bentuk aslinya, karena dianggap sebagai salah satu cagar budaya, dan juga bukti penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Kediri, FEMS. Terima kasih telah menonton!